Hai semua, tidak jarang ketika kapal kontainer yang sedang melakukan perjalanan mengalami insiden di tengah jalan yang menyebabkan hilangnya kargo yang dibawanya. Kerugian kontainer tersebut tidak selalu akibat faktor cuaca atau faktor luar lainnya, akan tetapi ada juga akibat dari kesalahan kecil atau kecerobohan dari manusia sendiri. Berikut ini adalah beberapa kesalahan termahal dalam sejarah pada kapal kontainer. Kapal Wanapus Kapal Wanapus merupakan kapal kontainer berbendera Jepang yang memiliki panjang 364 meter. Kapal berkapasitas 14.000 TU ini dibuat pada tahun 2019 oleh perusahaan perkapalan yang bernama NYK Line yang berbasis di Jepang. Pada bulan November tahun 2020 yang lalu, kapal Wanapus melakukan pelayaran dari Jina menuju ke Amerika Serikat. Akan tetapi, terjadi cuaca buruk angin gencang disertai gelombang besar yang menghantam kapal Wanapus ini. Gelombang besar yang menghantam kapal Wanapus memiliki tinggi 15 meter dan menyebabkan terhempasnya kontainer yang ada di kapal. Kejadian tersebut terjadi saat posisi kapal Wanapus terletak sekitar 1.600 mil laut di barat Laut Hawaii. Setelah terkena serangan gelombang besar, kapten kapal kemudian mengubah jalur ke selatan untuk menghindari cuaca buruk yang ekstrim tersebut. Lalu, kembali ke timur menuju pelabuhan Kobe di Jepang. Dan genasnya ombak yang menerpa kapal Wanapus itu mengakibatkan ribuan kontainer yang dibawanya runtuh serta hilang di lautan. Saat tiba di pelabuhan Kobe, kondisi kontainer di atas kapal ini banyak yang penyok, rusak berat, dan diperkirakan 1.816 kontainer jatuh di lautan. Dari ribuan kontainer yang hilang tersebut, 64 di antaranya merupakan kontainer dengan barang berbahaya. Diperkirakan, kerugian dari hilangnya kontainer-kontainer tersebut sebesar 200 juta USD atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Karena besarnya kerugian tersebut menjadikannya sebagai kapal dengan kehilangan kontainer terbesar nomor 2 sepanjang sejarah. Menurut rumor yang beredar, mengatakan insiden yang terjadi pada kapal Wanapus dikarenakan akibat kesalahan dari kapten kapal. Kapten kapal sudah mengetahui jika akan terjadi cuaca buruk serta angin kencang, namun kapten tetap menerjangnya karena jadwal yang ketat dan mereka memperkirakan tinggi gelombang tidak akan begitu tinggi. Benar atau tidaknya rumor tersebut masih belum diketahui karena masih belum keluar hasil penyelidikan resmi terhadap kapal Wanapus tersebut. Kapal MSJ Napoli Kapal MSJ Napoli merupakan kapal kontainer yang berlayar di bawah bendera Inggris. Pada Januari tahun 2017, kapal mengalami cuaca buruk dan angin kencang dengan kecepatan 115 km per jam. Hal itu membuat lambung kapal ini rusak parah, sehingga awak kapal meminta bantuan penyelamatan dari pemerintah Inggris. Akhirnya kapal ini ditarik ke perairan di Teluk Lim dan kemudian diapungkan di pantai dekat Sidmouth di Inggris. MSJ Napoli yang terapung saat itu sedang memuat 2.300 kontainer dan 3.800 ton bahan bakar termasuk bahan peledak, pupuk, hingga mesin mobil. Hal itu membuat pemerintah Inggris khawatir akan dapat mencemah di lingkungan sekitar, serta kondisi kapal yang sudah rusak parah tersebut, sehingga pemerintah Inggris berencana menenggelamkannya dengan cara meledakannya menjadi tiga bagian. Tujuan ditenggelamkan kapal ini adalah untuk memudahkan dalam mengambil bangkai dan puing-puing kapal MSJ Napoli. Setelah mengeluarkan seluruh bahan bakar dan kontainer, tim penyelamat berhasil mengangkat semua bangkai dan puing-puing kapal di dasar laut. Dan mereka membutuhkan waktu 2,5 tahun dalam proses penyelamatan tersebut. Untuk proses penyelamatan tersebut, pemerintah Inggris harus mengeluarkan biaya sebesar 120 juta pond sterling atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Sehingga membuatnya menjadi bangkai kapal termahal kedua dalam sejarah kelautan. Kapal Mall Comfort Pada Juni tahun 2013, kapal Mall Comfort diterpah cuaca yang ekstrim dengan gelombang tinggi sehingga menyebabkan keretakan pada bagian bawah kapal. Khawatir kapal akan segera tenggelam, semua awah kapal Mall Comfort terpaksa meninggalkan kapal dengan memakai perahu darurat. Yang kemudian para awah kapal tersebut diselamatkan oleh kapal berbendera Jerman. Kapal yang retak tersebut akhirnya terbelah menjadi dua, namun meski sudah terbelah dua, kedua bagian kapal tetap terapung di lautan dan kontainer yang dimuat masih tetap utuh. Akan tetapi tiga hari kemudian, bagian buritan kapal tenggelam pada kedalaman 4.000 meter di bawah laut, beserta sekitar 1.700 kontainer dan 1.500 ton bahan bakar. Kemudian pada tanggal 6 Juli, karena sebab yang tidak diketahui, bagian haluan Mall Comfort ini mendadak terbakar ketika sedang ditarik oleh takbut. Dan akhirnya bagian haluan kapal benar-benar tenggelam beserta sisa kontainer yang berjumlah lebih dari 2.400 buah. Tenggelamnya kapal Mall Comfort menyebabkan pihak asuransi mengalami kerugian hingga 400 juta USD atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Insiden pada kapal Mall Comfort ini menjadikannya sebagai bencana terburuk dan termahal dalam sejarah saat kapal melakukan pengiriman. Kemudian pada Desember tahun 2014, pihak asuransi yang terdiri dari 100 perusahaan mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan pembuat kapal tersebut, yaitu Mitsubishi Heavy Industries. Dengan alasan bahwa kecelakaan dan hilangnya kargo pada kapal tersebut disebabkan adanya cacat desain pada kapal Mall Comfort. Kapal Rena Kapal Rena merupakan kapal kontainer yang dibuat pada tahun 1990 dengan panjang 236 meter dan lebarnya 32,2 meter. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2011, saat kapal Rena melakukan perjalanan dari kota Napier menuju pelabuhan Tauranga di Selandia Baru, kapal Rena ini menabrak gugus bebatuan dengan kecepatan sekitar 17 knot. Akibatnya kapal Rena ini, kandas, dan pada saat insiden tersebut terjadi, kapal ini sedang membawa 1300 kontainer dan lebih dari 1700 ton bahan bakar. Kandasnya kapal tersebut membuat sekitar 200 ton bahan bakar tumpah ke lautan dan sejumlah besar kontainer yang dimuatnya ini jatuh ke dalam laut. Adanya kecelakaan yang terjadi pada kapal Rena tersebut membuatnya sebagai bencana maritim terburuk dalam sejarah negara Selandia Baru. Setelah berbulan-bulan terdampar di tempat itu, pada Januari 2012, kapal Rena ini terbelah menjadi dua bagian, dan akhirnya pada 4 April, kapal Rena ini sepenuhnya tenggelam ke dasar laut. Setelah itu dilakukan operasi penyelamatan berskala besar terhadap kapal Rena ini dan pembersihan laut di sekitarnya. Operasi penyelamatan tersebut membuat pemerintah Selandia Baru menghabiskan biaya sebesar 700 juta USD atau setara dengan 10 triliun rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, penyebab kecelakaan kapal Rena ini diakibatkan oleh kesalahan kapten dan petugas navigasi kapal Rena. Saat kejadian, kapal Rena memotong rute agar secepat mungkin sampai tujuan demi mengejar tenggat waktu. Akhirnya, kapten dan petugas navigasi ditangkap serta dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Kapal Ever Given Kapal Ever Given merupakan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia yang memiliki panjang 400 meter, lebarnya 58,8 meter, dan beratnya 220 ribu ton. Ketika sedang melakukan pelayaran melintasi terusan Suez pada 2021, kapal Ever Given ini tersangkut secara diagonal. Haluan kapal Ever Given terjepit di dinding terusan Suez sebelah timur, sedangkan buritannya tersangkut di dinding terusan Suez sebelah barat. Dan menurut para ahli, kejadian tersangkutnya kapal pada terusan Suez tersebut tidak pernah terjadi dalam kurun waktu 150 tahun dalam sejarah terusan Suez. Terusan Suez merupakan jalur transportasi buatan sepanjang 193 kilometer. Terusan Suez ini merupakan jalur yang sangat penting dalam perdagangan dunia karena merupakan jalur pengiriman langsung antara benua Eropa dan Asia tanpa perlu mengelilingi Afrika. Pada waktu kapal Ever Given ini tersangkut, menyebabkan penumpukan antrean lebih dari 400 kapal karena kapal-kapal tersebut tidak bisa lewat melewati terusan Suez. Penyebab tersangkutnya kapal Ever Given tersebut diduga dikarenakan adanya angin kencang dan kesalahan manusia yang membuat kapal ini terhempas dan tersangkut secara diagonal. Setelah terjebak hampir selama seminggu, akhirnya kapal ini dapat dibebaskan kembali, namun dampak yang ditimbulkan dari tersangkutnya kapal ini sangatlah besar. Selama hampir seminggu terjebak, tiap harinya kapal Ever Given ini menahan nilai kargo perdagangan sebesar 9,6 miliar USD atau sekitar 139 triliun rupiah perharinya. Terima kasih telah menonton!